Sempat positif COVID-19 dan sembuh pada Agustus lalu, Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Padang, Amasrul kembali terkonfirmasi positif COVID-19. Bersamaan dengan Amasrul, ada beberapa pejabat Kota Padang yang juga dinyatakan positif COVID-19. Pejabat Kota Padang yang juga terkonfirmasi positif COVID-19 adalah kepada, maksud kami, Kepala BAPEDA, Medi Iswandi, dan Kepala Dinas Olahraga, Mursalim. Merespon setiga pejabat kota yang positif COVID-19, pemerintah Kota Padang memperlakukan work from home atau bekerja dari rumah bagi pegawai kantor Sekretariat Daerah, BAPEDA, dan DISPORA. Semua pegawai yang kontak rat dengan ketiga pejabat tersebut juga akan menjalani tes usap. Pemerintah Kota Padang meminta warga agar semakin disiplin menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak fisik ketika berada di luar rumah. Pemerintah Kota Padang memperlakukan masker, mencuci tangan dengan masker, dan mencuci tangan dengan masker, dan mencuci tangan dengan masker. Sementara itu saudara, 5 daerah dengan penambahan kasus positif corona tertinggi per 14 Oktober, yaitu DKI Jakarta sebanyak 1.038 kasus, Jawa Barat dengan 442 kasus, Sumatera Barat ada 351 kasus, Riau ada 300 kasus, dan Jawa Timur bertambah 299 kasus positif corona.